khilat, khilat itu rekayasa hukum khilat itu tidak ada yang berpikir asal tiang soleh itu halal, itu unik terus tiang itu tidak ada bakat soleh kalau pilihan pilkada itu membayar jadi menyuap jadi bakat soleh membenarkan Indonesia membenarkan Indonesia menjadi biaya kebenaran terus tiang soleh itu harus menangan kalau itu sering ditanggerti terus hukumnya lurah, milih suapan, bayar ya menyuapkan haram, tapi bagi duit itu medit medit ya haram mereka sering yang soleh tidak bayar itu kalah menang yang bayar itu tidak mau menyuapkan haram, tapi medit ya haram ke milih di milih medit haram itu, saya tidak tahu aku dan dadi nah itu kalau betul dia soleh itu jadi beli kebenaran itu hebatnya di Indonesia baca kitab Fatul Mu'ni itu wajabah ala soleh tolah buha, tolah buha, tolah bulimarah walau dibadilil mal, meskipun harus bayar ini aku buat yang ngajari suap ini aku ngajari wong soleh itu lomo ini agak ribet maksudnya, fakih ini agak ribet kalau itu dua orang fakih bapaknya, fakih yang gampang-gampang kancangan wong doleh itu haram wong doleh itu mau kancang tapi bina wong doleh itu wajib bisa bina anak kancang dan terus putih, ya sepokoknya ngomong ini kalau beli ini, ngajari wong doleh itu haram bina wong doleh itu wajib, bisa bina anak ngajari ya soal untuk ada catatan, syaratnya ada katut ini pun catatan-catatan, ratu seudhan itu, ratu seudhan itu karena Agus Luton kan pantas itu mau barang hak, ketemu barang batil yang menang batil itu, ya orang pantas gitu, ya tapi sudah ini kadang yang penting harusnya hati-hati-hati harus yang katut ke atasnya terima kasih terima kasih selamat menikmati